Halo Halo selamat pagi ketemu lagi dengan saya guys disini tampak sepeda Philip nias tengahnya sudah pernah dimodif ya ini kemungkinan sudah dimodif bearing sama Pak D nya ya Nah ini remnya penampakannya seperti ini ini masih rem biasa ya guys memakai karet nah ini Pak D juga melayani ya juga menjual seberangkat rem seperti ini ya ini kalau kita beli di pade harganya 200.000 dulu ya belum on gear guys nah disini tanpa setirnya ya setir Philip yang masih original ini mungkin kalau cocok mau dijual ya sama Pak D nya Pak D Arifin haha sepedanya beliau banyak ya nah inilah penampakan sepeda Philip nah ini sama pemiliknya tidak dikasih harga ya guys tapi kalau ada yang minat sepeda ini akan dijual nah disini tampak sangat mulus ya ini garpu roda yang belakang ini belum ada adalah selesanya bodi bodinya juga masih mulus nah dijamin tidak mengecewakan ya guys silahkan yang minat nah inilah Pak D Arifin pemilik sepeda ontel ini termasuk koleksi-koleksi Pak D yang lainnya ini ada sepeda hardtop tampak dari samping sebelah kiri seperti ini ya nah bodinya masih bagus nah ini tuas as pedalnya juga masih bagus juga masih bagus ini belum ada las-lasannya tebel ini nah kayaknya ini nggak dijual ini sama Pak D ya hanya disuruh review saja untuk yang merek hardtop ini sedulnya ada gazelle nih waduh sudah gantian ya guys hahaha ada partnya memang yang sudah tidak original ini tampak dari belakang ya guys stok lainnya juga tidak ada nah seperti ini penampakannya guys silahkan dilihat lihat tampak dari depannya guys stoknya ini ini kayaknya masih ori ya tidak kelihatan nih Hai toknya atau serinya ya Hai untuk yang ini ini adalah merek Hercules ini penampakannya seperti ini Hai nah ini emblemnya juga masih kelihatannya ini yang asli ini kuningan ini ini kelingan ya kelingan ya kelingnya ini asli ya dari kuningan ini hahaha nah inilah penampakan kartu dan kartu as yang depannya ini ada nomor serinya disini ada pompa yang masih lengkap yang disini disini juga terdapat rem yang pakai rem biasa ya dari karet penampakannya gear depan dan belakang dari kanan ini tampaknya torpedo ya angka tengkasnya seperti ini asli atau enggak saya juga kurang paham guys nah ini penampakan bengkelnya Pak D ya jadi tiap hari saya nongkrongnya disini ini ada Prosnelen Strumer tapi rangka sepedanya nih rangka Pilip ini mau dijual sama Pak D tapi hanya rangkanya saja ya gas Prosnelennya tidak dijual gas oh ya ini veletnya ya velet bawaannya Pilip ini sama Pak D dijual murah-murah saja bagi yang yang meminat bisa dimiliki sepeda Pilip ini ya ah perlu diingat Prosnelennya sama sticknya ini tidak dijual ya sekali lagi hanya dijual gerangganya sepeda saja ya hahaha nah disini terdapat juga dagangannya Pak D yang lainnya ini merek lima seperti ini penampakannya lima ya yang tengah ini mereknya Pilip ada logo ini ada emblemnya kelihatan untuk yang paling pinggir ini setelah kiri ini mereknya ponik ya ini dijual sama Pak D antara satu jutaan ya belum termasuk on kirges nah ini dilihat dari setirnya ya Merkima ini ada tulisannya deluxe nah seperti ini untuk yang tengah ini Pilip seperti ini penampakannya ada dari kapitanya seperti itu ya nah kita akhiri dulu review saya tentang sepeda-sepeda kontel ya bagi para pemirsa yang sudah sudah menonton video saya dari awal apabila ada yang berminat silahkan komentar di kolom komentar saya nanti akan saya sampaikan kepada pemiliknya Pak D Arifin ya bagi saya pribadi barang-barang persejarah atau barang-barang klasik ini sangat memikat hati ya saya akhiri dulu review tentang sepeda kontel kali ini ya perlu diingat saya bukan makelar atau bukan pedagang sepeda kontel ya saya hanya semata-mata membuat video ini menyalurkan hobi ya bagi yang berminat silahkan bro setelah menonton video saya dari awal silahkan memberi komentar ya apabila minat nanti akan saya sampaikan kepada Pak D langsung ya itu dulu sekiranya video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh